Alat dan mesin pertanian dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa traktor roda 4 sebanyak 43 unit dan juga eksafaktor sebanyak 1 unit. Alat dan mesin pertanian dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 11.845 dosis dan juga N2 cair sebanyak 15.795 liter untuk program Sikomendasi Tahun 2020. Selanjutnya penyerahan bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam rangka penanganan penyakit ASF di Provinsi Nusa Tenggara Timur ASF Selanjutnya penyerahan sembako bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepada Mas Taraka atas nama Bapak Daniel Nenotek, Bapak Martin Ola, Ibu Yanti Roy Mau, Ibu Bendelina Natonis, dan juga Ibu Rosaline Terik Baik, terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Gua Gubernur Nusa Tenggara Timur disilakan kembali tempat duduk kita akan sama-sama menikmati hidangan atau senegi ringan yang telah disiapkan di meja Bapak Ibu masing-masing setelah kita senegi kita akan lanjutkan dengan peninjuan di Toko Tani Indonesia Sender atau TTIC kami silakan kepada Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia bersama rombongan dan juga Gua Gubernur Nusa Tenggara Timur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ya bantuan pemerintah, bantuan kementerian pertanian sejumlah hand traktor untuk tani di NTT abang, abang 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 di NTT si, minis, saya dati mantan mantan jika tidak, saya dati di tempat tani sudah ada di tempat ini 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 di tempat di tempat ini ini Jadi panen di mana, pangkan berapa besar, defisit di daerah mana, dan terjadi panen yang berlihat di mana, tidak dapat dijual, ini menjadi pusat informasi ke depan. Jadi dia bukan menyaingi pasar, intervensi kalau ternyata pasar tidak bisa lakukan. Isin Pak Menteri, terpaksa lagi, nggak pasti. Terkait dengan kehadiran, apa yang diberapkan dalam peringkatan ekonomi di dunia? NTT dengan semangat yang dimiliki masyarakat, terutama pemerintah daerah, Pak Gubernur, saya kira menjadi energi yang sangat besar untuk menghadirkan besok NTT menjadi kekuatan dari lumbung-lumbung komoditas tertentu yang memang cocok di sini untuk kepentingan nasional. Pak Gubernur sangat serius dan sangat ambisim mau melihat NTT ini pertaniannya maju dan pada posisi itu Kementerian Pertanian harus menjadi bagian dari supporting system yang kuat. Beliau mau melihat tanah-tanah yang tandus itu berhasilkan dan kita punya research yang cukup, kita punya bibit yang cukup untuk membaikkan Pak Gubernur di sini. Karena itu, semua kekuatan yang ada di Kementerian Pertanian, semua dirjen yang terkait secara teknis, agar saya turunkan membantu Pak Gubernur melakukan sumaya-umaya menghadirkan pertanian yang kuat di sini. Dan hari ini kita juga diajak untuk melihat tokoh tani adalah bagian-bagian dari stabilizer harga, menstabilkan harga agar panen yang ada, komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh kelompok-kelompok tani itu memiliki titik-titik tertentu untuk selain ke pasar bisa melakukan komunikasi di tempat ini. Pak Menteri, di sini kan lagi ada babak air, seperti teman babi. Seperti apa bantuan dari pemerintah pusat untuk mengatasi ini? Ya, semuanya akan lebih berpusat di daerah. Ini pandemik babi seperti itu kan salah satu yang harus dilakukan adalah melakukan isolasi. Kita tidak melakukan pemunahan secara keseluruhan, bukan konsep itu yang lagi kita pakai. Tapi mengisolasi secara ketat pada daerah tertentu, mencoba menstabilisasikan dengan vaksin-vaksin yang kita miliki, tadi kita sudah kasih, dengan demikian secara perlahan stabilisasi itu harus dilakukan dan kemudian kita ganti. Dan Kementerian Pertanian sekali lagi akan membackup NTC secara maksimal, termasuk masalah babi-babi itu diekspor. Oleh karena itu, itu menjadi kekuatan besok yang harus dijaga. Terima kasih. Demikian beruntungan Menteri Pertanian Ketopat Tani di Kopang di Provinsi Indonesia. Terima kasih.